Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Calm Channel Pada kesempatan kali ini, Calm Channel akan membahas tentang Sembunyikan kebaikanmu seperti kamu menyembunyikan keburukanmu Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Memang tak ada seorang manusia pun yang berhak menjudge seseorang Itu berbuat teriak hanya dari status media sosialnya Karena hanya Allah yang berhak menghakimi Alangkah lebih baik jika kita menyembunyikan amalan yang kita lakukan Sampai-sampai tak ada seorang pun yang tahu Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa Hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri Hadis Ruwayat Muslim Mengasingkan diri yang dimaksud dalam badis ini adalah Mengasingkan amalannya agar tidak terlihat oleh orang lain Meskipun ada amalan yang sah-sah saja untuk diperlihatkan pada orang lain Misalnya dalam rangka berfasta pikul hoirot Namun menyembunyikan amalan itu sesungguhnya malah lebih baik Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu Dan Allah akan menghabiskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 Berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menyembunyikan amalan Untuk ahwat Mendahulukan melakukan berbagai amalan ibadah di rumah Terutama untuk wanita Solat terbaik adalah yang dilakukan di kamarnya sendiri Solat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya Daripada solatnya di pintu-pintu rumahnya Dan solat seorang wanita di ruang kecil khusus untuknya Lebih utama baginya daripada di bagian lain di rumahnya Misalnya ingin tilawah Solat sunnah Jika bisa dilakukan di rumah Lakukanlah di rumah Jika memang tidak bisa Barulah tak mengapa jika harus dilakukan di musola atau tempat umum lainnya Tidak memposting status terkait amalan ibadah diri sendiri Kecuali jika memang diniatkan untuk memotivasi orang lain Bukan diniatkan untuk pamer Ingat Riak itu masalah hati Hanya diri kita sendiri yang bisa mendeteksi adakah unsur riak atau ujuk dalam postingan tersebut Tidak mencantumkan gelar atau julukan dengan niat agar orang lain tahu amalan yang sudah kita lakukan Misalnya Marah jika tidak disebut ustazah Marah jika lupa ditulis gelar haji atau haja Justru lebih baik ketika gelar-gelar seperti ini ditanggalkan dari nama kita Agar terhindar dari ujub atau bangga diri dan riak Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Wabitaufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton